Bapak-Ibu sekalian, sore ini kita akan bersama-sama mendiskusikan tentang materi yang berjudul Pemulisian Demokratis dalam Pemecahan Masalah Sosial yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Dr. Hairul. Sebelumnya saya atas izin beliau membacakan sedikit kurikulum Vitae dari Bapak Hairul. Nama Dr. Hairul Muriman Setia Budi SESA. Beliau saat ini dosen di PT IK Jakarta. Beliau lulusan program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi di Universitas Manajemen Brawijaya, Malang. Fokus beliau pada sumber daya manusia. Selain itu, beliau juga merupakan peneliti pada LITBANG Mabespori. Tidak ingin membuang waktu, efektivitas waktu, saya serahkan kepada Pak Hairul. Monggo Pak, waktu kami haturkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah mengantarkan jati diri saya. Selamat sore yang sempat bergabung dengan Anda, Bu Arni. Kemudian ada Pak Ilham. Ada istri saya itu. Eh, istilah Pak anak saya itu. Ada Pak Bayu. Kemudian Pak. Ini inisialnya Garbawiata soalnya. Saya tidak tahu. Baik. Saya kira sore hari ini sedikit kita bincang-bincang terkait dengan persoalan pemulisian. dimana kami berjudul pemulisian demokratis di dalam pemencahan masalah-masalah sosial. Nanti kita sebentar saja pengantarnya yang penting adalah kita akan dialognya. Saya kira tema ini menarik karena ini diikuti oleh era negara kita yang kemudian tiba-tiba muncul perubahan demokrasi yang sesungguhnya dulu di Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki pola demokrasi sendiri. Tiba-tiba muncul demokratisasi yang kita adopsi dari beberapa negara terutama negara-negara Barat yang memang sudah berkembang. Maka kemudian kita coba bangun dan persoalannya bagaimana menempatkan atau bagaimana membangun sebuah kiprah polisi di tengah-tengah era demokrasi itu di dalam kerangka memberikan solusi meminyakkan masalah-masalah sosial. pemulis yang demokratis apa itu? Ada beberapa pandangan yang dimunculkan oleh Gary T. Marx kemudian Feedback kemudian Devika Prasad Semua mengatakan bahwa pemulisian dalam era demokrasi ini maka pergerakannya harus didasarkan kepada konteks aturan-aturan hukum yang memang menganut nilai-nilai maratabat manusia. Jadi menempatkan posisioning manusia itu sesuai dengan martabatnya. sehingga hak-hak manusia itu tidak boleh dilanggar oleh tugas polisi. Kemudian yang kedua dalam konteks tertentu maka sesungguhnya bahwa polisi itu memang bisa mencampuri kehidupan warga tetapi sifatnya terbatas. Terbatas maksudnya di sini adalah hanya terkait dengan persoalan-persoalan bagaimana mendekorasi persoalan-persoalan ketertiban dan keamanan masyarakat. Tidak boleh masuk ke dalam wilayah-wilayah yang sensitif di dalam konteks ini. Dan diharapkan bahwa polisi di era demokrasi ini memang akuntabel. Dapat memang dipertanggungjawabkan di dalam konteks segala aspek perbuatannya dan perilakunya. Sematelah Facebook itu pemulisan demokratis ini harus ternyata harus dijaga oleh lembaga pemerintah. Kenapa demikian? Karena memang polisi ini dalam konteks tertentu yang memang adalah bagian daripada negara. Bagian daripada negara. Sehingga memang ada keterlibatan di sana pemerintah harus ikut katakanlah memberikan sebuah aturan-aturan main yang kemudian itu harus dilakukan oleh organisasi polisi. Kemudian selanjutnya bahwa Facebook juga mengatakan bahwa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan polisi ini sesungguhnya harus diproduksi oleh masyarakat. Harus diproduksi oleh masyarakat. Dan kemudian kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu yang kemudian dikelola oleh KOKI yang namanya organisasi polisi. Dan disitulah kemudian oleh kata pekerjaan polisi harus ada kontrol terhadap organisasi polisi. Maka ketika kita berbicara kontrol ini bisa bicara kontrol secara sosial bisa secara internal. Kehadiran komponas ini adalah salah satu bagian daripada kontrol terhadap organisasi polisi. Kehadiran LSM itu adalah bagian daripada kontrol kata-kala eksternal yang memang harus dibangun. sementara Devika Prasad itu sejalan dengan Facebook maka memang betul-betul bahwa polisi di dalam gerakannya harus dikontrol secara eksternal, internal, dan sosial. Maka kemudian harus mengembangkan nilai-nilai transparansi dan memang kemudian diharapkan polisi menjadi pelindung. Di sinilah pengayuman pengayuman dan pelayanan itu menjadi penting. Itu konsep beberapa konsep yang kita bangun. Selanjutnya bahwa ketika kita bicara demokratis itu ada dua sisi yang barangkali kita bisa tinjau. Demokrasi dari sisi kontek global dan demokrasi dari kontek warna Indonesia. Sesungguhnya bahwa ketika pada zaman-zaman Orde Baru landasan kuatnya adalah Pancasila itu sudah membangun demokrasi terpimpin. Nah disitulah sebenarnya ada values gitu. Ada values gitu. Nah sementara tuntutan-tuntutan global terkait dengan persoalan-persamaan hak disinilah kemudian diadopsi sebagai nilai-nilai demokrasi. Dan disitulah kemudian akan memunculkan norma etika yang beradab gitu. Nah kita tinjau bahwa pada tribrata catur prasetia sesungguhnya organisasi ini sudah membangun geraknya itu dengan peradaban dan dengan nilai-nilai di demokratis. Kita lihat bahwa tribrata atau catur prasetia itu sungguh-sungguh ada values kejujuran, ada values ketauhitan, ada values kerjasama dan sebagainya. itu sesungguhnya nampak gitu. Tapi kemudian seolah-olah ini ditinggalkan berganti dengan konteks yang namanya era global gitu. Nah sesungguhnya ini adalah sudah pernah kita lakukan gitu terkait dengan persoalan-persoalan ini gitu. Ya gitu. Nah oleh karena itu tindakan-tindakan kepolisian ini sesungguhnya adalah memang diarahkan pada konteks penyelesaian masalah gitu. Penyelesaian masalah. Nah berdasarkan konsep dan teori yang kita bangun tadi bahwa ketika polisi menyelesaikan masalah memang harus ada kontrol. Baik itu kontrol terhadap kontrol dari otoritas publik dan kontrol dari otoritas politik. Nah otoritas publik ini sebenarnya merujuk kepada konteks birokrasi dan masyarakat gitu. Sementara otoritas politik itu menunjuk kepada atau merujuk kepada konteks yang namanya legislatif atau legislatif yang ada di Indonesia. Nah ini memang harus dilibatkan. Sehingga polisi itu memang ketika membuat sebuah tindakan kepolisian itu harus ada restu di situ sesungguhnya menurut konteks demokrasi yang yang sudah diceritakan atau disampaikan dari berbagai macam pandangan tadi. Nah disinilah sesungguhnya perlu pembangunan kapasitas. Baik itu kapasitas organisasi, sistem, maupun individual di situ. Organisasi itu adalah menyangkut tentang persoalan-persoalan keputusan-keputusan peraturan-peraturan organisasi yang memang sangat-sangat mendukung kepada pelibatan itu. Kemudian sistem itu adalah bagaimana mekanisme yang dibangun, SOP yang dibangun sehingga pelibatan itu memang menjadi efektif dan kemudian individual itu menyangkut tentang kapabilitas atau kompetensi pelaku-pelaku anggota polisi itu sendiri di dalam konteks menyelesaikan masalah. Nah, disitulah kemudian kalau tindakan-tindakan kepolisian ini didasarkan kepada konteks pembangunan kapasitas dalam konteks melibat-pelibatan, maka insya Allah polisi ini akan menjadi polisi yang bisa menjaga peradaban di sana. Di sinilah bagaimana konteks pelibatannya itu kita lihat bahwa pola dukungan keterlibatan masyarakat pada polisi ini baik itu kepada masyarakat maupun kepada pada institusi lain rupanya saat ini karena apa ya istilahnya itu perjalanan panjang polisi itu katakanlah mulai pisah dengan tentara itu atau TNI itu 98 yang kemudian mencari format dan bentuk bagaimana membangun sebuah kemandirian ini maka ternyata bahwa keterlibatan otoritas publik maupun otoritas politik ini ini masih diinisiasi oleh polisi nah sehingga harapan-harapan Gary T. Max untuk kemudian bawa polisi sebagai co-producer bahwa ada persoalan-persoalan di masyarakat yang harus pekerjaan polisi itu harus diproduksi oleh masyarakat ternyata itu belum bisa tercapai karena memang inisiasi itu tidak berangkat dari masyarakat tetapi itu berangkat dari organisasi yaitu dari polisi nah padahal diharapkan secara demokrasi justru adalah kebutuhan masyarakat ini yang memang diangkat menjadi sebuah program-program organisasi seperti polisi terutama menyangkut tentang persoalan-persoalan keamanan dan ketentipan masyarakat demikian juga pada pilar-pilar institusi seperti seperti katakanlah tentara dengan melibatkan babinsa kemudian camat lurah legislatif itu memang kecenderungannya adalah organisasi polisi yang menisiasi jadi bukan bukan istilahnya itu mereka yang yang katakanlah memberikan memberikan bahan sehingga menunya itu harus diolah oleh polisi nah ini harapan-harapan ke depan bahwa sesungguhnya partisipasi publik itu menjadi sangat penting pada era demokrasi ini dalam kerangka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat nah saat ini memang sudah digarap oleh organisasi polisi melalui yang namanya organ paling bawah dinamakan babing kantimas yang sesungguhnya sekarang makna babing kantimas bukan lagi pintara tetapi adalah bayang kara sehingga keterlibatan perwira di tingkat polsek di tingkat pores maupun polda dalam konteks kerangka menyelesaikan masalah itu juga menjadi penting dalam dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan atau konflik-konflik yang ada di di daerah itu beberapa pandangan-pandangan saya terkait dengan persoalan pemulisan demokratis saya kira akan lebih lebih nyaman nanti kita akan lakukan dengan banyak dialog saya kira itu terima kasih kita kembalikan ke Pak Eko baik terima kasih Pak Herul overview yang diberi kita saya mencatat ada beberapa hal yang untuk kita kaji dan kita diskusikan yang pertama tadi ada beliau mengemukakan ada tiga tokoh yang yang mengeksplore yaitu Gary T. Marx kemudian Aaron Victor dan Devika Prasad ketiganya merujuk pada kepolisian demokrasi dari ketiga tokoh tersebut nilai demokrasi yang dibangun pada masing-masing kepolisian tentu mempunyai nilai yang berbeda kebetulan di Republik ini di Indonesia nilai itu dibangun nilai demokrasi itu dibangun dengan Tribrata dan Catur Prastia saya ingin membuka kesempatan untuk tanggapan maupun pertanyaan bisa raise hand atau bisa langsung angkat tangan supaya saya bisa memonitor silakan atau sebelumnya sebelum yang ada raise hand saya ingin sedikit minta tanggapan dari Pak Hairul tadi Bapak menyampaikan bahwa ada pembangunan kapasitas untuk membangun nilai demokrasi tersebut yaitu membangun sistem dan individu sistem mana yang tadi Bapak jelaskan kemudian individu juga individu mana yang jelaskan nah saya ingin bertanya apakah inisiasi berupa policy policy itu tentu menyangkut apa yang kita sebut sebagai filosofi misalnya inisiasi masalah sosial tadi didominasi oleh Polri sendiri belum ada belum banyak inisiasi atau partisipasi publik terhadap bagaimana menciptakan menyelesaikan masalah-masalah sosial nah bagaimana apakah policy itu bisa ditangkap dalam pemahaman ketiga tokoh itu Pak Hairul sebelum yang lain bertanya saya mungkin mendahul ini Pak Hairul terima kasih Pak Eko itu sesuatu hal yang menarik banget dari Pak Eko ini ketiga ketiga ilmuwan tadi itu sesungguhnya adalah ingin menjadikan bahwa era demokrasi itu adalah eranya rakyat gitu eranya rakyat gitu sehingga kepentingan-kepentingan rakyat ini yang memang harus diadopsi oleh 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 sebuah negara kalau itu terkait dengan persoalan-persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat maka yang harus mengambil yang harus mengadopsi itu adalah polisi organisasi polisi sehingga mekanisme itu memang program-program yang dijalankan oleh polisi itu memang harus mengacu kepada konteks kebutuhan masyarakat apa sih yang dibutuhkan masyarakat dalam konteks ketertiban dan keamanan itu itu harapan dari ketiga para ahli itu konsekuensi dari apa yang dikatakan era demokrasi nah rupanya di masyarakat Indonesia ini perlu ada literasi yang cukup untuk memahamkan itu semua literasi-literasi itulah yang kemudian melibatkan harus banyak banyak institusi atau banyak hal termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan dalam konteks pemahaman bagaimana membangun sebuah demokrasi yang sesungguhnya itu demokrasi nah kalau itu bisa terjadi maka masyarakat kita ini adalah akan tercapai masyarakat betul-betul menjadi masyarakat madani masyarakat yang memang bisa mandiri dengan mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang dibangun itu nah ini tapi ini ini belum bisa terjadi karena apa saya menduga bahwa keterikatan masyarakat ini dari zaman-zaman mulai dari udah lama udah baru sampai sekarang itu memang ada sebuah kecenderungan bahwa harus diintroduisir gitu harus diintroduisir apakah oleh kepala daerah apakah camat apakah bupati misalnya apakah TNI maupun polisi keterkungkungan introduisir inilah yang kemudian akhirnya itu seolah-olah bahwa yang punya hak untuk mengintervensi itu adalah anggota atau organisasi polisi nah disinilah pemahaman-pemahaman ini harus dikoneksikan supaya memiliki persepsi yang sama antara masyarakat dengan kepentingan pemerintah terutama menyangkut tentang persoalan keamanan dan ketertiapan masyarakat yaitu pada organisasi polisi itu Pak Eko sehingga disinilah PR kita kita harus memintarkan membangun sebuah proses kapasitas building ini tidak hanya kepada anggota-anggota polisi tetapi memang kepada masyarakat tapi ini sebenarnya tidak secara secara informal itu memang memang harus dilakukan oleh oleh polisi tapi secara formal pelibatan institusi seperti lembaga pendidikan itu menjadi sangat-sangat efektif untuk membangun pemahaman demokrasi itu itu Pak Eko terima kasih Pak Eko terima kasih Pak Herul ini ada dua pertanyaan yang di-share lewat chatting saya ada tiga yang pertama mungkin saya bacakan saja dari Pak Nyoman seiring dengan demokratisasi dan desentralisasi apakah pemulisian demokratis bisa diterapkan secara nasional atau menyesuaikan kebutuhan daerah masing-masing satu persatu silakan Pak Herul baik ini menarik terlepas apakah itu ada desentralisasi ataupun tidak maka konsep pemulisian demokratis ini memang berlaku secara general dimana-mana orang menuntut bahwa oh organisasi polis ini harus accountable apakah itu di era kesatuan maupun desentralisasi misalnya kedua juga ada katakanlah transparansi itu semua tuntutan era demokrasi disitu nah selama negara itu membangun sebuah nilai-nilai yang namanya demokratis ini berdasarkan nilai-nilai tadi transparan akuntabel dan sebagainya maka ini menjadi sebuah wilayah yang sangat luas apakah itu desentralisasi misalnya maka konsep desentralisasi itu memang pada saat ini lebih banyak seolah-olah berlaku pada konteks yang namanya pemerintahan daerah karena memang ada ada autonomi daerah tetapi polisi kita adalah polisi nasional yang kemudian harus juga menerapkan nilai-nilai secara nasional berdasarkan konsep demokratis oleh karena itu di daerah-daerah yang sifatnya desentralisasi pun misalnya dalam era sekarang ini maka tuntutan kejujuran tuntutan akuntabilitas itu tetap terjadi nah namun memang produksi-produksi persoalan misalnya yang 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 ada di wilayah itu memang berbeda-beda nah disinilah kemudian harapannya masyarakat itu bisa bisa memberikan sebuah kata kalah bahan kepada organisasi polisi yang ada di wilayah itu kemudian untuk segera dicarikan persoalan-persoalan pemencan-pemencan masalah kalau memang ada konsekuensi-konsekuensi logis di dalam konteks bangunan kepolisian secara demokratis itu itu sesungguhnya terima kasih Pak baik Pak Bayu bertanya bagaimana mengukur kepentingan masyarakat terhadap kinerja Polri apakah cukup dengan melihat indeks kepuasan masyarakat yang dirilis oleh lembaga independen atau ada cara lain silahkan Pak ya baik terima kasih bagaimana kita mengukur indeks kepercayaan maka sesungguhnya kalau kita mau membangun kata kalah membangun sebuah indeks kata kalah mengukur indeks kepercayaan masyarakat ini maka bisa saja itu dilakukan secara internal oleh organisasi polisi bisa juga dilakukan oleh organisasi eksternal yang tentunya adalah menyusun indikator-indikator dalam konteks kepercayaan itu oleh karena itu sesungguhnya polisi tidak perlu pusing di dalam konteks yang namanya kepercayaan atau kepuasan masyarakat yang penting adalah bahwa ketika polisi itu bisa dilihat dalam konteks indikator kinerjanya yang baik maka saya punya keyakinan bahwa masyarakat itu akan menilai baik polisi tetapi kadang-kadang bahwa organisasi polisi ini memang perlu secara detail untuk merumuskan indikator-indikator yang nanti diharapkan masyarakat itu sebagai kinerja itu yang bagaimana itu yang penting kalau menurut saya oleh kata saya katakan nanti di era demokratis ini adalah bahwa apa sih yang dimaui oleh masyarakat supaya masyarakat itu percaya sama polisi berikan itu kepada organisasi dengan itu memberikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang kepercayaan atau kepuasan merasa puas atau tidak puas dari masyarakat kepada organisasi maka disitulah organisasi kemudian bisa membuat sebuah rumusan indikator-indikator kinerja yang akan selanjutnya kemudian diterapkan atau digunakan sebagai perbaikan kinerja internal itu nah dari kinerja internal inilah yang kemudian akan bisa memperoleh trust internal nah ketika internal trust itu tercapai maka kemudian anggota-anggota polisi itu akan melakukan proses pekerjaan itu dengan tulus dengan ikhlas dengan transparan dengan angkutabel misalnya begitu nah ketika itu terjadi maka kemudian akan dievaluasi oleh semasyarakat bahwa oh bahwa polisi itu adalah memang bisa dipercaya nah baru kemudian akhirnya disitulah nilai kepercayaan itu akan tercapai karena begini indikator kepercayaan atau kepuasan ini saat ini yang paling banyak itu kan didesain oleh pemikir yang tergabung di dalam konteks lembaga independen misalnya tapi apakah di dalam konteks penyusunan indikator ini memang itu betul-betul realitas keinginan masyarakat itu yang menjadi pertanyaan sehingga perlu secara katakanlah mandiri bahwa input-input yang berasal dari masyarakat terkait kepercayaan itu juga diperlukan oleh organisasi sehingga bisa kata-kala menyusun indikator dan bisa memperbaiki kinerja internal yang berdampak kepada trust eksternal saya kira itu Pak Bayu Pak Bayu mungkin ada ngori tanggapi Pak silahkan Pak Bayu ya Pak sudah Pak baik cukup ya Pak baik saya akan lanjutkan kepada penanya atau penanggap berikutnya dari Horlas jadi banyak aduan dari masyarakat ke pihak polisi mengenai kasus contohnya saja kasus pencurian aduan tersebut tidak pernah dijalankan bagaimana tanggapan Bapak ini sifatnya sudah teknis ini padahal Pak Pak Herul ini bukan pelaksana teknis atau orang lapangan beliau ini pemikir polri tapi mungkin Pak punya pandangan lain silahkan Pak Herul Pak siapa tadi Pak? Pak Pak Horlas Horlas ya baik Pak jadi begini saya sering melakukan riset-riset terkait dengan persoalan-persoalan bangunan kinerja kepolisian Pak Herul kita tahu bahwa pekerjaan polisi itu memang sangat banyak ragamnya dari persoalan rumah tangga sampai ke persoalan high-tech ini yang barangkali perlu kita fahami nah ketika ada laporan pencurian dan sebagainya mungkin bisa kita lihat atau Pak Herul mungkin bisa katakan alam mengevaluasi pada konteks yang sama berapa laporan pencurian yang masuk kepada polisi itu yang barangkali perlu harus difahami juga oleh masyarakat kalau pada daerah-daerah besar laporan-laporan terkait dengan pencurian misalnya di polsek saja itu bisa satu minggu itu bisa lebih dari 50 kasus misalnya kecuali kalau di daerah-daerah yang mungkin lain yang sepi misalnya sehingga Pak polisi memainkan peran skala prioritas mana yang ini memang membawa sebuah dampak yang sangat luas itulah yang kemudian ditangani lebih dulu kemudian berikutnya berangsur-angsur jadi kalau menurut saya bukan persoalan tidak ditangani tetapi mungkin waktu di dalam konteks penanganan ini memang menjadi sebuah proses antrian kasus yang ada di polisi sementara ada keterbasatan keterbatasan yang memang katakala dimiliki oleh anggota polisi misalnya katakala jumlah anggota polisi yang harus menangani itu nah inilah yang kadang-kadang kemudian ada proses-proses yang kemudian dianggap itu adalah proses keterlambatan nah oleh karena itu ketika kemudian ada kasus-kasus seperti itu sesungguhnya para pelapor ini bisa memberikan impact kepada organisasi polisi di mana dia lapor apakah itu di polosek maupun di polres sehingga akhirnya sama-sama kita bisa mencarikan solusi kenapa ini kok lama mungkin akan ada penjelasan di situ nah memang kadang-kadang ini yang barangkali perlu ada komunikasi antara organisasi polisi ini dengan masyarakat keterlambatan keterlambatan itu kenapa sih ada faktor-faktor yang mempengaruhi nah itu bisa memang dikomunikasikan sementara memang kalau tidak ada komunikasi memang kemudian akhirnya dikesankan bahwa oh ini loh kenapa kok lambat nah disinilah barangkali perlu perlu pemahaman dan perlu edukasi bagaimana antara masyarakat dengan polisi itu bisa bisa membangun atau supporting terhadap perusahaan-perusahaan ini saya kira itu Pak Oras terima kasih Pak Herul Pak Oras mungkin ada ada yang mau ditambahkan atau disampaikan lagi Pak mohon Pak silahkan silahkan Pak Oras unmute Pak unmute dulu silahkan di unmute dari dari sini oke masih unmute Pak 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 Oras di unmute ya oke Pak silahkan saya ingin bertanya ke Bapak yang tadi persoalan tadi yang Bapak bilang itu untuk kita serangkan organisasi organisasi dan kebetulan saya kan bergerak di organisasi FKPM FKPM tapi kebanyakan kita di forum di FKPM banyak kita menjelaskan tapi di kolisi FKPM tidak menanggapi kasus-kasus yang ada di lelaki itu bagaimana kalau Pak Pak suaranya kurang jelas ya Pak Bapak di FKPM ya Pak Oras ya di FKPM saya Pak FKPM selalu bekerja sama dengan pihak konsep geleduk tapi ada kejadian pihak konsep geleduk selalu tidak pernah menanggapi walaupun kita mau pakai call center call center dan melalui Orang Timur mereka tidak pernah menjawab Pak itu bagaimana Pak Tengok dari Bapak oke baik terima kasih ini menarik sekarang ini fakta lapangan gitu ya fakta lapangan Bapak sebagai FKPM jadi forum komunikasi polisi masyarakat itu sesungguhnya mempunyai hak untuk audensi Pak ya untuk audensi kalau memang secara struktur lewat Kapolsek kemudian Kapolsek itu tidak menanggapi secara serius maka persoalan ini Bapak bisa laporkan langsung kepada Polres gitu kepada Polres karena wilayah Polres itu wilayah yang katakanlah secara struktur itu dia bisa memerintahkan Kapolsek untuk melakukan satu hal yang penting adalah itu dibangun proses komunikasi itu yang barangkali perlu apalagi Bapak di forum komunikasi polisi masyarakat itu sangat-sangat strategis sangat-sangat diharapkan partisipasi dari Bapak untuk katakanlah memberikan input-input yang terkait dengan persoalan-persoalan kinerja para polisi apakah itu Kapolsek apakah Bapak BIN Kapti Mas sehingga itu bisa akan diselesaikan di tingkat konteks intervensi Polres kepada Kapolsek saya kira itu Pak Orlas baik terima kasih tanggapan dan respon Pak Orlas melengkapi diskusi kita sebelum saya lanjutkan ke penanyaan keempat itu Pak Pak Deddy Arianto MPSU ya Pak Pak Deddy iya Pak benar Pak MPSU Pak masyarakat peduli Sumatera monitor ya monitor Pak ya oh ya Pak Deddy punya profile itu membuat saya agak trauma ya Pak jadi saya ini lama lama tugas di Papua Pak saya sering dihadapin begitu dan saya sedikit trauma terus terang aja ini membuat saya tidak nyaman profile Pak Deddy ini menunjukkan demokratisasi yang kebablasan jadi saran saya Pak diganti Pak karena saya lama di Papua dan saya sering mengalami todongan juga pernah dinas di Sudan Pak saya pernah ditodong senjata begitu laras panjang dan senjata itu gak pernah dibasuh jadi bisa dibayangkan karatnya itu membuat saya gidik Pak pertanyaan saya berikutnya Pak Deddy ini senjata asli atau senjata senjata pinjem anggota ini karena ini kalau senjatanya Pak Deddy asli berarti Pak Deddy anggota kalau senjatanya Pak Deddy bukan asli berarti nanti saya lapor ke Densus Bapak bisa kenapa masalah ini Pak by the way saya minta itu aja Pak Deddy secara pribadi saya minta diganti saya gak nyaman Pak yang baiklah pertanyaan lanjut saja Pak Herul ya apakah setelah adanya diskusi secara kekeluargaan kasus perkelahian dan terjadi pemukulan dan diadakan saling memanfaatkan memaafkan pada waktu yang sama bisa langsung dibuatkan LP atau laporan laporan polisi silahkan Pak ini luar biasa teknis nih saya saya hormat Pak Herul harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ditujukan kepada polisi aktif yang di lapangan saya sendiri kalau disuruh jawab pertanyaan seperti ini saya harus kembali kepada 15 20 tahun yang lalu di masa saya masih Lieutenant 2 atau Kapten silahkan Pak Herul Pak baik Pak Deddy itu saya menarik tertarik senjatanya sebenarnya kalau boleh dipinjem baik Pak Deddy ini memang menjadi sebuah problematik dasar yang memang banyak di akar bawah sesungguhnya kalau terkait dengan persoalan-persoalan tipiring maka sesungguhnya disitulah wilayah penyelesaian melibatkan berbagai pihak atau ketelibatan berbagai pihak itu menjadi penting dalam era demokrasi apalagi kalau misalnya di wilayah itu ada forum komunikasi kemitraan polisi dan masyarakat itu bisa menjadi sebuah media sesungguhnya kalau kemudian berbagai pihak ini sudah katakalah melakukan sebuah damai maka memang harus dimediasi oleh polisi polisi juga harus ikut tanda tangan disitu dan kemudian polisi memang komit bahwa ini akan menjadi sebuah proses penyelesaian sehingga proses penyelesaian itulah kemudian akhirnya tidak sampai kepada LP tidak sampai kepada LP sebelum ada LP disitulah ranah penyelesaiannya ini menyangkut tentang persoalan-persoalan tipiring bahkan persoalan-persoalan yang pelik pun itu kadang-kadang bisa diselesaikan lewat yang namanya mediasi antara berbagai pihak dengan katakanlah aparat kepolisian contoh misalnya ada beberapa kasus yang terjadi dulu terpernah katakanlah di Kalimantan Barat misalnya ada orang menabrak orang tetapi ketika dan ini meninggal harusnya bahwa ini adalah menjadi nirranah pidana yang memang harus ditangani polisi tetapi berbagai pihak ini kemudian meminta meminta mediasi yang akhirnya kemudian dimangunlah di situ hukum denda karena dia masih menggunakan nilai adat yang ada di situ selama itu tidak mengganggu kepentingan-kepentingan ketertiban dan keamanan masyarakat dan memang itu sudah komitmen maka disitulah kemudian ranah polisi bisa memberikan sebuah kebijakan disitu nah sehingga tidak harus kemudian selalu diselesaikan dalam konteks ranah-ranah pidana itu Pak Dedy nah ini yang barangkali perlu pemahaman tapi kadang-kadang ini yang jadi problem itu gini ada via ketiga yang kemudian mendorong-dorong itu untuk dilaporkan nah ini yang barangkali perlu ada ketegasan dan komit bagi polisi untuk kata-kata mendeklir dan menyelesaikan persoalan-persoalan tipiring itu saya kira itu Pak Dedy terima kasih Pak Dedy mungkin memberikan respon atau tanggapan atau mau menambah pertanyaan silahkan Pak tidak bisa dimonitor suara Pak Dedy kalau tidak ada saya saja boleh ada Bu Arni itu Pak Eko kebetulan apa namanya guru saya itu Bu Arni itu Pak Eko baik Bu Arni sebentar Bu saya boleh nambahin sedikit nanti Bu ada contohan ya Bu ya apa yang menjadi diskusi penjelasan Pak Herul tadi bahwa ada penyelesaian-penyelesaian di luar ranah hukum yang saat ini yang sering kita kenal dengan istilah restoratif justice restoratif justice itu dalam konteks yang lebih besarnya tapi disitu juga ada namanya diskresi kepolisian di level-level pelaksana itu yang menyebabkan masalah-masalah itu tidak perlu dilaporkan lah cukup selesai di level pelaksana banyak kasus-kasus yang kita sering dengar Pak Ibu kasus misalnya pencurian buah mangga bayangkan bisa orang itu nyuri buah mangganya untuk dimakan tapi ditangkap sama pemiliknya dilaporkan ke polisi polisi membuat BAP BAP maju ke kejaksaan kejaksaanan dia lakukan sidang dan di sidang dikatakan bahwa ini hal yang menyakitkan masyarakat sebenarnya dan itu banyak lagi kasus misalnya sekarang terjadi seorang ibu diperkarakan anaknya dan masih banyak kasus-kasus di tingkat pelaksana yang harus diperlukan mungkin tambahan dari saya Pak Herul mohon maaf silahkan Bu Arni menambahkan atau memberikan tanggapan monggo Bu untuk terima kasih Bismillahirrahmanirrahim terima kasih atas waktunya Pak Eko pertama menyambung ya tadi ya tentang pelaporan-pelaporan yang sifatnya mungkin bagi masyarakat yang melaporkan itu suatu perkara besar tapi kalau kita lihat dari secara nasional itu masalahnya kan kecil-kecil tapi memerupakan keadilan sehingga kadang-kadang muncul perkara yang mencuri buah mangga tapi ternyata nanti kena hukumannya ternyata misalnya sekian tahun dibandingkan dengan yang mencuri yang korupsi sekian miliar katakan sekian tahun nah itu mungkin pandangan dari masyarakat awam sehingga ketidakadilan di situ ada nah sehingga itu bagaimana nanti mungkin Pak Herul bagaimana mengatasi hal ini ya karena kalau sudah sampai kejaksaan apa masalah-masalah kalau kita menganggap itu masalah kecil tapi bagi orang lain mungkin itu suatu masalah yang sangat besar gitu ya karena relatif penilaiannya itu menanggapi yang itu nanti Pak Herul bagaimana penanggapannya yang saya tanyakan adalah tentang konsep-konsep yang sudah Pak Herul kemukakan tadi sangat bagus ya tentang demokrasi tadi nah ini apabila ini diterapkan betul-betul di kepolisian dalam arti di sini di polri institusi itu ya di lembaga itu akan sangat bagus nah apakah Pak Herul yakin bahwa konsep yang dikemukakan tadi itu bisa diterapkan di kepolisian kita terima kasih baik terima kasih Bu Arni ini guru saya ini Pak Eko pertama dari belakang dulu kalau kita berbicara sebuah konteks keyakinan itu memang kita bisa meletakkan dasar keyakinan itu berbagai macam variasi dan presentasi namun pada faktanya saat ini dengan memunculkan reformasi birokrasi yang ada di polisi sendiri ini memang polisi ke depan itu memang sudah mengarah kepada konteks yang namanya bangunan demokrasi maka persoalan-persoalan transparasi persoalan-persoalan kejujuran persoalan-persoalan pertanggung jawaban itu selalu di update selalu diberikan oleh organisasi ini dengan harapan masyarakat itu bisa melihat ini loh kinerjanya polisi nah oleh karena itu sebuah konsekuensi bahwa polisi dalam hal ini masuk ke dalam ranah konteks kehidupan kehidupan sipil ini itulah selalu membangun hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan keinginan masyarakat ke depan oleh kantu bahkan polisi membuat sebuah pandangan bahwa ke depan itu bukan lagi konteks penegakan hukum yang ditekankan dalam konteks demokratik demokratik policing ini tetapi ranah yang namanya pencegahan maupun preemptive atau pendahuluan dalam konteks pencegahan itu yang menjadi porsi oleh kata penguatan penguatan konsekuensinya adalah penguatan penguatan katakanlah BIMAS polisi-polisi pembinaan masyarakat dan polisi-polisi intel dalam konteks penggalangan itu menjadi sangat penting itu sementara untuk persoalan-persoalan yang menyangkut tentang aktivitas-aktivitas pelanggaran itu ada proses pencegahan uniform polisi itu menjadi bagian penting di dalam konteks edukasi masyarakat sehingga saya memiliki sebuah proses keyakinan bahwa organisasi ke depan semakin terbangun kapasitas building individual polisi itu akan semakin ke depan akan membawa nilai-nilai demokrasi karena oleh kata sekarang ini banyak sekali anggota atau polisi yang kemudian harus studi harus studi sampai bahkan tingkat dokter dan sebagainya harapannya nanti ke depan organisasi ini akan menjadi learning organization yang diawai oleh mereka-mereka atau beliau-beliau yang memang memiliki kompetensi berdasarkan kapasitas pendidikan itu sehingga saya yakin itu yang pertama yang kedua terkait dengan perusahaan-perusahaan nilai keadilan inilah yang barangkali begini ini memang tidak bisa polisi sendirian di situ ada aturan-aturan hukum ada kitab undang-undang hukum pidana yang yang levelnya itu adalah dalam konteks kejahatan tertentu itu memang memang hukumannya sama baik itu dinilai kecil maupun dinilai besar atau korupsi misalnya begitu karena memang undang-undangnya inilah KUHP ini sampai sekarang ini masih diperbarui yang sampai sekarang belum kelar digedok oleh legislatif sehingga sebenarnya polisi itu menjalankan organ itu berdasarkan peraturan-peraturan ini KUHP atau peraturan-peraturan undang-undang lain sehingga oleh karena itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Eko kenapa kemudian polisi membangun yang namanya katakanlah restoratif justice atau pemulihan 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 apa namanya hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan orang dianggap melakukan kejahatan disitu harapannya adalah tidak semua hal-hal yang menyangkut tentang katakanlah pelanggaran misalnya atau tidak pitana ringan itu harus kemudian masuk ranah pidana ranah pengadilan ini yang diharapkan oleh karena itu bangunan restoratif justice ini memang sekarang lagi dikuatkan oleh polisi sehingga harapannya nanti nilai-nilai keadilan itu memang bisa terdam bisa tercapai karena secara hukum itu memang hukumnya sama ketika ancaman hukumnya sama meskipun jenis tindakan pelanggaran atau kejahatan itu adalah berbeda nah disinilah polisi tidak sendirian maka oleh karena itu sesungguhnya pelibatan pelibatan institusi dan masyarakat itu menjadi penting dalam rangka untuk membangun polisi dalam konteks demokratik polisi ini saya kira itu Barney terima kasih satu pertanyaan dari Pak Horlas Pak Horlas nanya lagi nih Pak Herul tentang kasus meninggalnya jurnalis Metro TV apakah itu sudah terbukti bahwa dia bunuh diri mau tangkapannya nih Pak Herul ya kalau kita mengikuti berita-berita sampai sekarang ini kan memang selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih